Kecaman langsung bermunculan menyusul aksi bom bunuh diri di Markas Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Rabu, 7 Desember 2022. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan apapun alasannya, aksi bom bunuh diri ini tidak bisa dibenarkan. Saya mengutuk aksi tersebut, tak satu agama pun yang akan membenarkan aksi teroris seperti ini, ujarnya. Yana berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpanci dengan peristiwa ini, juga meminta masyarakat tak resah apalagi ketakutan dengan aksi teror ini. Kecaman terhadap aksi teror yang terjadi juga dilontarkan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ineo Purwadewi Sundari. Kami mengutuk keras segala bentuk tindakan terorisme ini, kata Ineo. Ia juga menyampaikan duka cita pada para korban dari aksi terorisme ini. Ineo meminta masyarakat tak terpancing dengan aksi tersebut. Kapolri Jenderalistio Sigit mengatakan, pelaku penyerangan dengan bom bunuh diri di Markas Polsek Astana Anyar adalah mantan narapidana terorisme bernama Agus Sujidno. Identitasnya, ujar Kapolri, diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan sidik jari terhadap jenazah pelaku dengan face recognition. Dari hasil pemeriksaan sidik jari, identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sujidno atau Abu Muslim, ujar Listio saat jumpa pers di lokasi kejadian. Pelaku, ujar Kapolri, masih terafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansyarut Daulah atau JAD Bandung. Agus sempat di penjara karena terlibat dalam bom panci di Cicendo, kota Bandung pada 2017 dan dipidana selama 4 tahun. Selama menjalani hukuman di Lapas Batu Nusa Kambangan, ujar Kapolri, pelaku masih susah diajak bicara dan saat bebas, pelaku masih masuk ke dalam kategori merah. Kapolri mengaku, telah memerintahkan anggotanya untuk mendalami dan mencari orang-orang atau kelompok yang diduga terafiliasi dengan kelompok Agus. Kapolda Jabar, Irjen Polsuntana mengatakan, total ada 11 orang yang menjadi korban dalam aksi teror ini. Dari 11 korban, 10 diantaranya anggota polisi dan 1 orang warga sipil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!